Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wyn, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada beberapa sodiak yang susah sekali move on dari mantannya ya Jadi kalau misal barusan putus sama mantannya, udah sebulan, dua bulan, setengah tahun, setahun itu kadang-kadang belum bisa move on Karena masih keingat terus sama mantannya gitu ya Jadi nanti saya akan meramalkan sodiak apa yang susah sekali move on terhadap mantannya Walaupun dapet kenalan orang baru ya tapi dia belum bisa move on juga ya Nanti saya akan meramalkan itu Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe video sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian, pecegi kalian, jodoh kalian, karir kalian Atau mungkin kalian lagi BDKT sama seseorang yang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarcelwen disini ya teman-teman ya Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, pengen curhat-curhatan juga Langsung ke saya, langsung DM ke Instagram saya di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga teman-teman Instagramnya Oke saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan sodiak yang susah sekali move on ya Nah kadang-kadang kata-kata move on itu sulit sekali dilakukan oleh sodiak ini ya Karena ketika dia ketemu sama orang baru, mungkin orang baru tersebut itu tidak lebih baik dari mantannya Atau mungkin orang baru tersebut itu mungkin secara sifatnya atau secara kecocokannya tidak lebih baik dari mantannya Makanya dia tidak bisa melupakan mantannya ya Nah tapi kalau misal ada orang baru yang lebih baik, yang secara sifat lebih pengertian Dan lebih mapan dan lebih segalanya Pasti mantan ini akan cepat-cepat dilupakan oleh orang tersebut ya Nah di video yang lalu saya sudah pernah menjelaskan atau sudah meramalkan tentang sodiak apa yang memiliki potensi untuk balikan sama mantannya Tapi di video kali ini saya akan meramalkan tentang sodiak yang susah sekali move on Walaupun udah dapat orang baru tetap aja susah move on Nggak tahu kenapa ya, mungkin perasaannya memang masih keinget terus sama masa lalu atau mungkin gimana Nanti saya akan meramalkan secara detail teman-teman Dan nanti seperti biasa saya akan mengambil kartu tarot dari sini Dan akan saya artikan satu persatu kira-kira sodiak apa yang susah move on ya Nah saya akan acak dulu kartunya Dan nanti akan saya ambil kartu pertama untuk melihat sodiak apa yang susah move on Saya acak dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama teman-teman Sodiak yang susah move on Di kartu yang pertama ini adalah Knight of Swords Kartu yang pertama adalah Knight of Swords Itu seorang ksatria yang membawa pedang Seorang ksatria yang membawa pedang Pedang ini adalah simbol suatu percaya diri Intuisi yang tajam, orangnya percaya diri, dramatis Kalau saya lihat ini orangnya bermartabat tinggi Seorang ksatria ya, memiliki martabat yang tinggi Memegang pedang artinya adalah seorang yang sangat percaya diri sekali terhadap aktivitasnya Dan orang ini suka sekali menjadi pusat perhatian oleh banyak orang Menjadi pusat perhatian oleh banyak orang Dan memang kalau saya lihat karakter sodiak ini Karakter yang sangat setia sekali terhadap pasangannya Dia memiliki jiwa pemimpin juga Sangat setia Suka menjadi pusat perhatian Memiliki karya-karya yang sangat luar biasa Orangnya sangat kreatif sekali Tipe orang sangat pemikir sekali Dan kalau saya lihat di sodiak pertama ini Ini dekat sekali dengan karakter sodiak Leo Teman-teman ya Jadi sodiak pertama yang susah move on Itu adalah Leo Karena Leo ini terkenal sekali dengan kesetiaannya Jadi kalau misal dia sudah jatuh cinta sama satu orang Dia pasti akan mendalami perasaannya Akan setia sama orang tersebut Maka ketika dia kenal sama orang baru pun ya Kadang-kadang walaupun orang baru tersebut itu Ada sisi positifnya dibanding mantannya Tapi si Leo ini kadang-kadang masih susah move on Masih ingat kenang-kenangannya di masa lalu Mungkin pernah makan bareng di tempat A Atau pernah jalan-jalan bareng Atau pernah nonton bareng di bioskop B Nah nanti itu pasti akan teringat terus teman-teman ya Nah ini sodiak pertama yang susah move on Yang saya lihat adalah Leo Nanti saya akan melihat karakter yang kedua Sodiak apakah yang susah move on Oke saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Sodiak apa yang sulit move on dari masa lalunya Oke saya acak Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman Kartu yang kedua ini adalah Temperance teman-teman Ya kartu yang kedua adalah Temperance Kalian lihat disini digambarkan oleh sosok seorang wanita Yang sangat anggun sekali ya Seorang wanita ya Ini kalau saya lihat dia mengenakan baju putih yang rapi yang bersih Orangnya ini kalau saya lihat karakternya adalah karakter yang sedikit bicara tapi banyak pekerja Orangnya setia juga terhadap pasangannya Ya setia Orangnya sedikit bicara tapi banyak pekerja Orangnya juga kadang-kadang memiliki ego yang tinggi juga Tapi gak masalah ini adalah suatu hal yang wajar memiliki ego yang tinggi Ya nah ini orangnya dia tipe orang yang pemikir juga bisa dibilang pemikir ya Orang pemikir setia dan orangnya ini santai Jadi ketika menghadapi suatu masalah dia menghadapi dengan santai tidak mudah emosian ya kalau saya lihat karakternya seperti itu Gak mudah emosian santai orangnya ramah orangnya sabar terhadap situasi dan kondisi Jadi kalau menghadapi sesuatu hal apapun itu gak dengan emosi tapi dengan rasa santai dibicarakan baik-baik ya Dan kartu kedua ini yang saya lihat yang sulit move on dari masa lalunya Yang kedua ini adalah Sodiak Taurus teman-teman ya Kalau saya lihat Sodiak kedua ini adalah Sodiak Taurus Jadi dekat sekali dengan karakter Taurus Karakter Taurus juga karakter yang sulit move on dari mantan Karena kalau misalnya sudah mencintai satu orang dia pasti akan cinta terus ya Tapi walaupun dia sudah dapat orang baru pun kadang-kadang dia masih teringat terus sama mantannya Ini susah sekali move on ya Butuh waktu yang lama untuk bisa move on ya Nah suka galau sendiri kadang-kadang kalau mau tidur kadang-kadang masih keingat terus ya Di kartu kedua ada Taurus ya nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Sodiak apa yang susah move on di kartu yang ketiga Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga teman-teman Oke langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga Kartu yang ketiga ini adalah S of Wands teman-teman Kartu yang ketiga adalah S of Wands Ya kalau saya lihat S of Wands ini adalah seorang Ada tangan yang sedang memegang tongkat ya Ada tangan yang sedang memegang tongkat disini ya Nah tongkat ini adalah simbol kerja keras yang sangat luar biasa atau simbol prinsip hidup Kalau saya lihat ini orang yang sangat pekerja keras sekali Dia mencintai pekerjaannya Dia membanting tulang untuk mendapatkan nafkah Dan orangnya ini apa ya Dia kalau misal sudah cinta sama seorang dia pasti akan setia ya Dan kalau saya lihat karakter ini dia melihat hidup dari sisi pahitnya Dia tidak suka melihat kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain Orangnya sangat tegas sekali dalam membidik suatu rumah tangga Atau dalam suatu pekerjaannya Dia sangat tegas sekali orangnya memiliki karakter yang sangat tegas Dan kalau saya lihat di kartu yang ketiga ini Sodiak yang susah sekali move on Ini adalah Scorpio Ya karena Scorpio ini juga bisa dibilang karakter yang sangat setia sekali terhadap pasangannya ya Jadi ini susah move on Jadi kalau dia sudah cinta sama orang tersebut Dia pasti akan sulit untuk melupakannya ya Walaupun dia di luar terlihat happy Terlihat senang Padahal sebenarnya pikirannya itu masih menjurus ke masa lalunya ya Kadang-kadang masih keingat masa lalu gitu ya Kenangan-kenangan bersama mantan itu memang bisa dibilang bisa menghantui kita gitu ya Walaupun kita sebenarnya sudah sama orang lain gitu ya Ini susah sekali move on Butuh waktu yang lama juga untuk bisa move on teman-teman ya Nah ada tiga sodiak yang tadi saya lihat di kartu tarot ini Ada Taurus ya Yang kedua ada Leo Dan yang ketiga ini ada Scorpio ya Ada Leo, Taurus dan Scorpio ya Kalau saya lihat disini Karena yang pertama ini adalah orang yang sangat percaya diri sekali Dramatis ya ini adalah dekat sekali dengan sodiak Leo Dan yang kedua ini adalah sodiak Taurus Karena disini adalah orang yang sangat setia sekali Ramah orangnya santai dalam menghadapi situasi apapun ya Gak mudah emosian ini dekat sekali dengan karakter Taurus Dan yang ketiga ini orang yang memiliki prinsip hidup yang sangat luar biasa sekali Tipe orang yang pekerja keras yang memiliki banyak karya Dan ini dekat sekali dengan sodiak Scorpio Nah ini ada tiga sodiak yang saya lihat susah sekali move on dari masa lalunya ya Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama Ya tapi kadang-kadang kalau misalnya kita udah ketemu sama orang yang pas Di masa depannya Orangnya lebih mapan Lebih bisa diandalkan daripada mantan Pasti itu akan mempercepat proses untuk move onnya teman-teman ya Walaupun move on itu gak gampang ya Mau kayak gimana pun juga Kalau misalnya di masa lalu kita udah gak bisa dipertahankan Ya udah mau gimana lagi Pasti kita harus beralih ke masa depan yang lebih baik Oke sekian video saya Buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi secara personal Kalian boleh menanyakan apapun juga yang kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh kalian rejeki karir Atau mungkin kalian lagi berdekatnya sama seorang yang pengen diramalkan Langsung DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen konsultasi juga secara personal secara pribadi Dan pengen curhat-curhatan juga ke saya Langsung DM ke Instagram saya di atmarcelwen Ya disini ya Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Oke sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax